Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Perwaningsi menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sekecamatan Padureso di dua tempat, yaitu di Balai Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso dan di Pendopo Kecamatan Padureso selasa 30 Juli 2024. Di hadapan lembaga kemasyarakatan desa sekecamatan Padureso, Bupati mengatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa selama kepemimpinannya, berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkat berbagai program tersebut, Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan peningkatan ekonomi dan inflasi terbaik sejauh Bali. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya akan membuat eikon baru berupa kapal mendoan. Selain sebagai tempat kuliner, juga disertai harapan agar sektor bahari bisa menjadi sektor unggulan dan juga peluang kerja masyarakat Kebumen ke depan. Kapal mendoan itu sebagai konsep masa depan Kebumen yang kita jarang sekali terfikirkan bahwa Kebumen adalah kabupaten bahari. Kita mengatakan Kebumen kota agrobisnis betul-betul, sawahnya banyak-banyak, ladangnya banyak kadah. Tetapi kita lupa, kita memiliki pantai lebarnya 55,5 km. Makanya kita buat ikon yang terkini yaitu kapal mendoan, makan enak karo dolan. Diharapkan ke depan bahari ini anak-anak kita bisa menjadi pelaut. Nelayan itu kalau lagi musim panen ibu bapak, itu sampai ratusan miliar asetnya. Kalau lagi ke laut, ambil ikan-ikan iku, sampai ratusan miliar. Sekarang sudah saya kasih uang untuk belanja. Jadi cukup luas untuk ke depan, untuk mencari pekerjaan. Karena kita berpikir nyari pekerjaan anak-anak kita ke sawah, ke ladang, sedang itu lahan terbatas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melakukan tanya-jawab menjaring aspirasi dengan masyarakat Padu Reso. Dari Padu Reso, Tim Meliputan Kebumen TV memberitakan.